Ladang ganja seluas 6 hektare dimusnahkan aparat kepolisian Polres Gayo Luas. Ladang ganja ditemukan di kawasan Kaki, Gunung Losar, Desa Agusen, Kejamatan Belang Kejaren di Kabupaten tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gayo, Rasidan. Silakan rekan Rasidan. Terima kasih rekan Nina Tribunut kami laporkan dari Kabupaten Gayo Luas bahwa Polres Gayo Luas berapur yang ladang ganja seluas 6 hektare di kawasan Kaki, Gunung Losar yang berada di Desa Agusen, Kejamatan Belang Kejaren, Kabupaten Gayo Luas. Pemusnahan ladang ganja yang dilakukan selama tiga hari oleh Sonil Polres Gayo Luas yaitu berlangsung sejak tanggal 5 sampai 7 Maret 2023 lalu. Ganja yang ditemukan di kawasan Kaki, Gunung Losar, persisnya berada di kawasan Putan, Belang Beke, Desa Agusen, Kejamatan Belang Kejaren, Kabupaten Gayo Luas. Dalam pemusnahan ladang ganja dengan cara diopera-abrik oleh petugas Polres Gayo Luas yang melibatkan sekitar 20 personel Polres Gayo Luas dibantu masyarakat, yaitu seluas. Hari ini dengan ketinggian mayoritas ladang ganja siap panen, yaitu diperkirakan mencapai sekitar 12.000 batang. Sementara 4.000 batang lebih kurang berumur 4 sampai 5 bulan tanaman ganja yang diperkirakan dengan ketinggian 1 sampai 150 cm. Melalui kasat narkoba yaitu AKP Yasir Arapat RH mengatakan bahwa dalam pemusnahan ladang ganja yang berada di Kaki, Gunung Losir, Desa Agusen, Kejamatan Belang Kejaren ini, mengerahkan personel yaitu 20 personel dengan cara yang dimusnahkan dengan cara dicabut lalu dibakar oleh personel dan dibantu oleh masyarakat. Untuk pemusnahan ladang ganja, jarak tempuh yang diperlukan dari Desa Agusen ke titik lokasi mencapai beberapa jam dari Desa Agusen yang telah dilakukan dengan medan naik turun gunung yang berada di kawasan Purbeke Desa Agusen yang berada di kawasan Kaki, Gunung Losir. Seperti itu rekan Nina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.